Mantan Kanit Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Arituan Soplanit mengaku Ferdi Sambo ikut menembak Yosua. Ia pun merasa menjadi korban prank skenario Sambo soal pelecehan seksual Putri Candrawati. Terjadi ada, bukan terjadi peristiwa tembak-menembak, tapi ada peristiwa... Tidak usah sungkan, udahlah. Ya, peristiwa menembak, Yosua ditembak, bukan tembak-menembak. Yosua ditembak, oleh siapa? Oleh Baradae dan FS. Oleh Baradae dan FS. Bukan tembak-menembak, melainkan penembakan. Itulah yang diyakini mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Rituan Soplanit, saat memberikan kesaksian di persidangan pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Awalnya, Rituan menjelaskan dirinya mendapat cerita dari Ferdi Sambo terkait kronologi tembak-menembak antara Yosua dan Eliezer. Meski sempat ragu untuk menjawab pertanyaan hakim, Rituan menjelaskan, hal itu hanyalah rekayasa Sambo. Rituan bersaksi jika Yosua ditembak tidak hanya oleh Richard Eliezer, tetapi juga oleh Ferdi Sambo. Saat ditanya hakim, Rituan Soplanit menyebut pertama kali tiba di TKP Duren 3 dengan para ajudan dan staff Ferdi Sambo yang berwajah tegang. Ia pun mengaku tertekan karena diintervensi hingga sempat jatuh sakit selama supekan. Oke, selanjutnya Pak. Ya, Rituan memang merasa dirinya adalah korban prank skenario Ferdi Sambo soal pelecehan seksual Putri Catrawati. Kasus pembunuhan Yosua masih jauh dari titik terang. Proses persidangan pun berlangsung, di mana sidang besok akan menghadirkan sejumlah saksi terkait kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa para anak buah Sambo. Tim Liputan Kompas TV Saudara mantan kanit reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Rituan Soplanit mengaku Ferdi Sambo ikut menembak Yosua. Ia pun merasa jadi prank dari skenario Sambo soal pelecehan seksual Putri Catrawati. Terjadi ada, bukan terjadi peristiwa tembak-menembak, tapi ada peristiwa... Tidak usah sungkan, udahlah. Ya, peristiwa menembak, Yosua ditembak, bukan tembak-menembak. Yosua ditembak. Oleh siapa? Oleh Baradae dan FS. Oleh Baradae dan FS. Bukan tembak-menembak, melainkan penembakan. Itulah yang diyakini mantan kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Rituan Soplanit saat memberikan kesaksian di persidangan pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Awalnya, Rituan menjelaskan dirinya mendapat cerita dari Ferdi Sambo terkait kronologi tembak-menembak antara Yosua dan Eliezer. Meski sempat ragu untuk menjawab pertanyaan hakim, Rituan menjelaskan, hal itu hanyalah rekayasa Sambo. Rituan bersaksi jika Yosua ditembak tidak hanya oleh Richard Eliezer, tetapi juga oleh Ferdi Sambo. Saat ditanya hakim, Rituan Soplanit menyebut pertama kali tiba di TKP Duren 3 dengan para ajudan dan staff Ferdi Sambo yang berwajah tegang. Ia pun mengaku tertekan karena diintervensi hingga sempat jatuh sakit selama supekan. Waktu terlalu cepat untuk saya bisa, terkecuali saya mengatuhi peristiwa dan saya mulai dari awal, langkah-langkah saya sudah pasti. Ini kan saya juga datang juga kan saya sebagai, saya korban juga, saya di prank juga kalau saya bilang. Dari awal persidangan ini saya tidak menceritakan ini. Karena saya anggap ini etika persidangan, saya menceritakan bukan meyakinkan hakim. Tapi saya sebagai saksi perbalisan, mewakil institusi, saya menceritakan fakta. Iya, Rituan memang merasa dirinya adalah korban prank skenario Ferdi Sambo soal pelecehan seksual Putri Candrawati. Kasus pembunuhan Yosua masih jauh dari titik terang. Proses persidangan pun berlangsung, di mana sidang besok akan menghadirkan sejumlah saksi terkait kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa para anak buah sambung. Tim Liputan, Kompas TV